Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Saksajati Sudah lumrah jika seseorang akan menolak perihal apapun yang tidak dapat dijangkau oleh akalnya karena pengetahuan lamanya hanya terfokus pada dimensi penalaran yang sifatnya masih rendah yang berdasarkan akal logikanya tetapi akan berbeda jadinya bila kita melihatnya dari segi ilmu kesadaran hakiki lewat jiwa yang terdalam karena kedudukan diri batin ini hanya dapat bergerak dengan kuasa kudrat yang mutlak yang hanya dapat dilihat dengan mata hati kita tentunya dengan mata hati yang telah hidup Tariklah nafasmu lahai diri dan sampungkanlah rasamu dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam jikir nafas itu mampu memberikan kekuatan rohani dan cahaya bagi hati ada yang berzikir dengan ku Allah dan ada juga yang berzikir dengan Allah sebenarnya keduanya tetap sama karena bila keduanya sama-sama dilakukan secara berterusan maka maknanya akan tetap sama dan tiada masalah apapun untuk kedua-duanya asalkan kita tahu kedudukannya untuk meletakkan kedudukan hu dan Allah dengan tepat pada turun dan naiknya nafas hu pada saat menarik nafas dan Allah pada saat menghempuskan nafas maknanya disini atas sifat kehambaan diri kita atau diri aku aku memerlukan sesuatu untuk hidup dan tentunya memohon dari Allah yang maha pemberi kebergantungan kita hanyalah kepada Allah semata jadi atas sifat Allah yang maha pemurah lagi maha pengasih yang menguasai seluruh pelosok alam semesta ini maka dia telah memberi kepada kita yang amat kecil di sisinya yang hanya sekujur tubuh jasad ini dan dari karunia nikmatnya pada kita semua maka kita menerimanya seumpama kita menerima dengan cara menarik nafas dengan simboliknya Alhamdulillah atas dasar sifat kebesaran daripada wujudnya Allah yang maha esa dan maha tunggal yang menguasai sepenuhnya atas kekuasaan dan kebesaran dirinya dan wujud atas dirinya sendiri seumpama diri kita yang satu ini adalah pentajalian daripada sifat rahmannya Allah pencahiran daripada zatnya kepada tubuh jasad kita yang bernama makhluk manusia iman Allah pada surat Al-Insan ayat 1 bukankah tidak datang satu waktu pada diri manusia yaitu pada saat belum dapat disebut sesuatu jadi atas nama menyatakan kekuasaannya yang wujud atau tunggal dan esanya dia seumpama yang berdiri pada tubuh kita ini dan Allah menunjukkan bahwasannya dia lah yang maha pemurah maha pemberi maha memiliki dan maha mengasihani atas seluruh kekuasaan mutlaknya dia boleh memberi apa saja ke setiap penjuru alam yang dikuasainya Syekh Abdul Qadir al-Jailani beliau mengatakan bahwa hakikat diri manusia yang sebenarnya adalah cahaya yang tinggi yang dibalut dengan beberapa lapisan seperti setiap rumah mempunyai tempat di dalam dirinya dan setiap insan wajib mengetahui bagaimana mengolah setiap lapisan tersebut agar terbuka segala tabir rahasia hakikat dirinya maka kenalilah diri kita niscaya kita akan mengenal kepada Tuhan yang tanpa huruf dan juga tanpa suara dan kita akan dapat menyaksikan sebagaimana diri kita bersaksi bukankah aku ini Tuhanmu kata Allah dan sekalian ruh menjawab ya kami menjadi saksi surat Al-A'raf ayat 172 jadi jika kita telah sampai ke alam ini kita akan dapat mengambil ilmu yang tanpa perantaraan lagi tetapi langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala yaitu ilmu laduni semua ibadah kita akan diterimanya dengan tanda-tandanya implikasi dalam setiap perbuatan diri kita telah berada pada jalan kebenaran ihdinas siratal mustaqib semua dari Allah dengan Allah dan untuk Allah sekarang kita hidup di dalam dua alam yaitu melihat dirinya di alam jahir dan melihatnya pula di alam batin terlihat dua tetapi inti hakikatnya tetap dah sama inilah musyahadah suhudul kasrah fil wahdah suhudul wahdah fil kasrah dan sampai kepada menembus suhudul wahdah fil wahdah semua telah lembur sehingga tiada lagi yang dilihat melainkan Allah subhanahu wa ta'ala baik yang jahir maupun yang batin ingatlah wahai diri adalah bayang-bayang kepada wujud Tuhan tidak akan ada wujud bayang-bayang ini jika tiada yang mempunyai bayang-bayang tidak bergerak bayang-bayang melainkan bergeraknya yang mempunyai bayang-bayang sekianlah terima kasih telah menonton salam